Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan sejumlah ledakan terbaru pada hari Rabu 18 September. Ledakan itu menewaskan setidaknya 9 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya. Ledakan itu berasal dari alat komunikasi walkie-talkie yang digunakan oleh kelompok Hisboah. Menurut laporan media setempat, ledakan-ledakan itu terjadi di kota Pairut, Lembah Bega, dan Lebanon Selatan. Beberapa ledakan bahkan terjadi saat pemangkaman belasan orang akibat ledakan Pijar sehari sebelumnya. Hisboah menudik Israel berada di balik sejumlah ledakan di Lebanon. Namun hingga saat ini Israel masih bungkam. Kepada Al-Jazeera, analis militer di surat kabar Heretz Amin Oren mengungkapkan pendapatnya mengenai ledakan terbaru ini. Menurut dia jika Israel benar-benar berada di balik ledakan walkie-talkie, ada kemungkinan besar ledakan itu dilakukan sebelum Hisboah menyadari bahwa alat komunikasi lainnya juga bisa disusupi. Ledakan pada hari Selasa terjadi pada Pijar yang digunakan oleh Hisboah. Ada penuh ledakan sehari setelahnya terjadi pada ponsel, laptop, dan walkie-talkie. Oren meyakini serangan-serangan itu tidak menandakan bahwa serangan militer besar akan dilancarkan Israel. Sementara itu Palang Merah Lebanon menyebut ada 30 tim ambulans yang dikirakan setelah terjadinya ledakan. Di sisa landmortada Semawi, warga Pirot Selatan mengungkapkan kesaksiannya mengenai ledakan di kawasan dekat tempat tinggalnya. Dia mengatakan pemadam kebakaran dan tentara bergegas ke tempat kejadian. Orang-orang kemudian meminta agar baterai dicopot dari ponsel. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.